Warga Australia kicaukan penolakan eksekusi mati, seruan boykot Bali tengah ramai di media sosial. Jadi dengan tagar boykot Bali, pengguna Twitter di Australia, tolak rencana eksekusi mati Duo Bali 9. Mereka menyuruhkan untuk tidak berkunjung dan berwisata ke Pulau Dewata. Ini ada beberapa tweet dari para netizen di Australia. Meski begitu memang ternyata tidak semua netizen ini setuju dengan seruan boykot Bali karena beberapa ini justru mempertanyakan kenapa dua terpidana sindikat narkoba begitu dibela dan kenapa harus memboykot Bali karena disini juga ada beberapa warga Bali diantaranya ada band Superman Is Dead yang benar-benar concern terus masalah-masalah seperti ini dan mereka mengatakan bahwa justru harusnya Bali disayang oleh Australia karena dimana lagi warga Australia bisa menemukan liburan yang ramah, liburan yang murah, dekat. Harganya tergak, ya betul. Kalau disana sih memang ada beberapa pantanya ya tapi kalau misalnya kita lihat jumlah turis Australia di Bali itu banyak. Banyak, banyak banget. Kemudian ada juga yang bertanya gitu kan apakah nanti boykot ini akan ada imbasnya atau dampak ekonominya. Nah ini ada analisa yang saya dapatkan juga dari Tempo gitu ya bahwa sebetulnya kalau misalnya Australia memboykot Indonesia warganya tuh gak boleh ke Indonesia, gak boleh ke Bali gitu. Yang rugi adalah Australia gitu. Karena semula tidak hanya dari turism saja ekspor daging. Benar. Ekspor daging kan gini banget gitu dari Australia ke Indonesia. Bahkan kemarin tuh sempat juga ada perbincangan oke kalau misalnya gak lagi mau mengekspor daging dari Australia ya kenapa kita gak lihat tetangganya aja New Zealand kan juga dairy productsnya oke gitu. Betul, betul. Mungkin juga yang harus kita bisa petik dari ini adalah untuk ingat untuk menjauhi narkoba. Benar. Mau awet muda harus jauhi narkoba. Betul, betul. Memang itu salah satu tanggapan Adrian gitu ya. Positivity-nya kerasa banget ya. Tapi banyak tanggapan juga loh diantaranya memang Menteri Pariwisata ini yang menjamin eksekusi mati terhadap Andrew Chan dan Miuran Sukumaran karena ini tidak akan mempengaruhi kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia. Pariwisata itu basisnya adalah bergabungan dan gak membentuk-gabungan. Sehingga diharapkan kalau ada orang tua berantep anaknya masih mainan gak? Masih main bersama. Nah diharapkan seperti juga hubungan antara people ke people. Jadi hubungan sosial dan hubungan budaya antar takdak Indonesia dan takdak Australia. Ya tentunya memang masih banyak juga tanggapan dan tentunya kalau misalnya kita melihat Twitter dan sosial media yang lain juga masih terus banyak begitu. Karena kan memang kalau kita ke Bali aja gak mungkin sih gak ketemu orang Australia ya. Gak mungkin apalagi di Kutu. Kutu. Hey mate. Gimana sih style? Kutu, Mike. Gitu ya, kamu kan udah pernah disana jadi kamu pasti tawang. Tulusan, mohon maaf ya. Oke, jadi tapi yang jelas kita di sosial media juga jangan memprovokasi ya. Tenang aja, celak-celak, everything is gonna be fine. Hmm. Selamat menikmati